Duh, ampun, ampun. Lepas, lepas, lepas. Bismillah. Hai, Dad. Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah. Semoga Allah. Amin. So, guys. Guys. Aku tuh lagi kangen banget sama Indonesia, yes. Like always, ya kan? Mau itu kulturnya, mau itu makanannya. Apalagi orang tuaku, aku kangen banget. And, um... Aku lagi kangen Bali, ya kan? So, ada salah satu subscriber in there, ya kan, namanya Mbak Yesin Alscroft I'm sorry if I'm wrong to spell it because agak-agak kempong ini, ya kan? So, jadi dia tadi sudah memberikan untuk resep makanan khas Bali banget. Mau tahu, mau tahu, ya kan? Ikuti-ikuti video aku masak-masak hari ini. Oke, namanya Ayam Batutui. Ini ada bawah-bahannya ya, teman-teman. Ini ada bawang merah, terus ini ada bawang putih juga. Ya, sekarang aku tinggal ngeraci untuk dikasihin sama jahe, lemongrass, tuh. Ini aku tumbuk tradisional aja, ya kan? Karena masanya lagi tradisionalnya, jadi aku lagi pengen banget tradisional aja, gitu ya. Gayaan banget. Oke, setelah semua bumbunya ready, ya kan? Aku sekarang mau tunis untuk bumbu halusnya. Bumbu halusnya tuh ada jahe, lemongrass, terus ada yang kayak tali bawang putih, bawang merah. Kalau misalkan yang suka cabai, mungkin bisa ditambahin cabai. Setelah tukeran bayasi, ya kan? Tapi karena mungkin... Ya, bukan mungkin sih. Tapi karena aku masak ini untuk keluarga aku juga, jadi aku taruhin cabainya. Gak pake cabai, maksudnya gak pake cabai, gitu lah. Mungkin nanti cabainya bisa aku pisahin aja. Aku buat pake sambal matang, ya? Sambal matang. Eh, ide bagus. Udah lama banget aku mau pake sambal matang. Aduh, udah lapar duluan, bro. Tadi udah baca lagi untuk resepnya. Itu ditambahin sama yang namanya terasi, ketumbar, kunyit, ya kan? Nanti mungkin resepnya bisa aku kasih di link description below, ya. Sekarang ini aku lagi tumis-menumis, bumbunya dulu biar sampe matang dulu. Nanti baru dibalurin sama ayamnya. Nah, ayamnya ini sebelumnya kalian harus dibalurin dulu dengan jeruk nipis. Dikarenakan aku tadi gak ada jeruk nipis, ya kan? Jadi aku balurin sama pake garam aja nanti. Terus dicuci lagi, gitu loh. Terus guys, kalau misalnya yang namanya ayam betutu, itu kan biasanya dibungu sama daun pisang, ya kan? Again, aku tuh gak punya yang namanya daun pisang. Karena kalau beli daun pisang di sini, nyamanya tuh bisa tigur depan, ya kan? Aku udah kelaparan duluan, ya kan? Lagi itu kalau ngecin. Again, bisa diganti dengan aluminium foil. Again, aku gak ada aluminium foil. So, tetap ayam betutu, tapi apadanya. Oh my God. Ini wangi sambal teras, sambal teras? Ini wangi dari terasnya itu udah mantul banget. Hai, Syahe lah. Why do you in the vlog? Udah mantul banget. Aku tuh udah gak sabar banget, pengen masak. Eh, makan. Oke, ini aku ayamnya terokin di sini dulu, ya kan? What should I tell you about those? Do you wanna open it? Nah, itu ayamnya udah aku masukin ke dalam panci, ya kan? Nah, ini sisanya aku punya resep sendiri. Jadi, aku marinate ayam ini dengan smoke paprika, powder smoke paprika, terus ditambahin garam, udah gitu aja. Terus, bisa kalian panggang, atau bisa kalian goreng, dan itu rasanya nikmat banget. Apalagi, kalau misalkan kalian punya yang namanya powder, apa namanya, bubuk, bawang putih, itu rasanya akan lebih nikmat. Terus, dimakan pakai sambal kecap. Oh my God. Nah, jadi, untuk pemasakan ayam betutu sendiri, itu setelah bubunya ditumis, dan kemudian, ayamnya tadi itu kan dibalurin, terus dibungkus dengan aluminium foil, atau daun pisang, gitu. Terus, dikukus selama satu jam, tergantung ayamnya juga sih. Nah, balik lagi, karena aku tinggal di dalam negeri, ya kan? Terus, segala, kayak yang, peralatan dapur, yang di Indonesia itu, aku tuh gak punya, gitu loh, di sini. Nah, jadi guys, kalau misalnya, jadi kalian jangan, patah menyerah, masalah menyerah, pantang menyerah, ya kan? Kalian bisa kukus, kayak aku biasa aja itu, tapi slow cooker jatuhnya, gitu loh, maksudnya yang, apinya kecil aja gitu, jadi kalau misalkan, gak punya yang namanya alat steam, atau panci untuk steam gitu, ya kan? Atau ngukus gitu, ya begitulah ya adanya. Pakai apa adanya aja, diakalin aja. Haa, gitu deh. So, temen-temen, sambil menunggu itu, ayam yang masak, aku mau beres-beres dulu, dapur, segala macem, ya kan? Abis masak, ini pasti, udah kayak abis perang, ya? See you soon. So, ini jadi penampakan, penampakan yang udah aku kukus tadi, kukus, ya ampun, kukus ala aku ya guys, jadinya berair gitu. Oke, ini sekarang aku mau masukin ke panggangan ya. Wow, jadi ini penampakan ayam betutunya, kalau yang ini, itu ayam smoke paprika, yang udah aku lumuri dengan, ya smoke paprika, dan garam ini untuk anakku sih, Lala. Aku gak yakin, karena yang ini kan pakai sambal, eh bukan sambal sih, pakai terasi tadi kan? So, I'm not sure she can have it or not. Now, we're gonna put this to, the grill side, for 15 minutes. So, teman-teman, jadi inilah untuk hasil, ayam, betutu, resep dari, Mbak Yesi, yang orang Bali. If I'm not wrong, Yes, Mbak Yesi. Ini aku mau coba dulu, ampun, masih hot banget, wow, asapnya. Tuh, can you see guys? Oh my God. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya aku bisa merasakan, ayam betutu tuh kayak gimana gitu loh. Ini rasanya akan lebih, kalau kalian bisa masaknya dengan, dibalut, daun pisang, terus dibakar gitu loh. It's gonna be more perfect. Wow. Oh, hot. Aduh, aku udah gak sabar, pengen masak, eh masak, pengen makan, dengan nasi hangat. Dan ini, pake sambal matah, jadi-jadian. Dicocol dulu. See guys? Oke. Cuk, cuk, cuk. Oh my God. Ini gue pengen nangis. Kangen banget sama masakan Bali. Untuk video kali ini, resep dari Mbak Yesi Ascroft di Bali. Kalau misalkan kalian belum subscribe, mungkin bisa dibantu untuk subscribe dulu, untuk mendukung video-video juga. Dengan video-videonya aku juga, jangan lupa untuk di-subscribe. Aduh, ngomong apa sih? Udah ngarang hidul, karena udah lapar. Oke guys, thank you so much for watching, and stay positive thinking, don't forget, komen down below, just positive vibes only, oke? Just love, no hate. Love you so much. See you guys in the next video. Do you want to add chicken again? Ya. Ya. Alhamdulillah. 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 This is mommy's, yeah, this is mommy's, yeah, ini chicken-nya. Oh, Lala chicken-nya. Wow. Itu ayam betutu, nak. Yummy-yummy, ya. That's what I want to do. 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 That's what I want to do.